Assalamualaikum ya Ahi ya Ubti Assalamualaikum ya Ustazah Salam indahku bersembahkan Untuk reakan yang sudah datang Salam indahku bersembahkan Dari Allah yang penyayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukranillah Salatan wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Kepala SDN 2 JIN 6 Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Staff SDN 2 JIN 6 Serta teman-temanku yang saya sayangi Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita Kepada ilahi Rabbi Yang telah menyampaikan nikmat dan karunianya Kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul disini Dengan tiada halangan suatu apapun Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tercurah selalu kepada dinginan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Dan selalu kita tunggu syafaatnya Besok dia umul kiamah Amin Teman-teman Perkenankan pada kesempatan pagi hari ini Saya ingin menyampaikan sebuah tausiyah yang berjudul Manfaat Sadako Teman-teman Kalau dipikir-pikir ya Kalau dipikir-pikir itu Kita hidup di dunia ini terasa sangat singkat Betul kan? Coba Anak mau tanya Teman-teman berada di kandungan ibu berapa bulan? Berapa bulan? Sembilan bulan kita berada di kandungan ibu ndak Lalu dilahirkan Jadi bayi Anak-anak Terus tumbuh jadi remaja Kemudian dewasa Rumah tangga Punya anak Punya cucu Lalu disolatkan Masya Allah Cepat sekali Nah Pertanyaannya teman-teman Pertanyaannya nih Kalau kita sudah meninggal Apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apakah kita akan membawa sebuah HP terbaru yang canggih Yang bernama Samsung Galaxy? Nom Atau mungkin mobil bergensi yang bernama Mercy? Nom Atau mungkin rumah mewah dengan perlatan yang serbawah? Nom Jadi Apa yang akan kita bawa nantinya? Teman-teman Yang akan kita bawa nanti tiada lain adalah Amal baik kita Amal baik itu banyak macamnya Di antaranya Membantu orang tua Rajin belajar Rajin sholat Nyayangi teman Senyum Salam Sodakoh Dan masih banyak lagi Hadirin hadirat rahimah Kemulai Sodakoh adalah memberikan sesuatu dengan ikhlas Dan mengharapkan bahara dari Allah Mengenai sodakoh Banyak sekali keuntungannya Dan Keuntungan yang utama adalah Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya Sodakoh lah kalian Karena sodakoh itu Sebagai pelepasan yang dari api neraka Sodakoh Tak dapat dilakukan dimana saja Sodakoh Tidak hanya berupa harta Namun bisa berupa Tenaga Pikiran Perkataan Bahkan senyum pun dapat berarti sodakoh Sabda Rasulullah Salam Walaikumsalam Tabasumu Khafi Wajfi Ahi Ka sodakoh Artinya Senyum Muda Dapat sodakoh Adalah sodakoh Saya mau tes nih Teman-teman bisa senyum Coba lihat senyumnya mana ya Jadi teman-teman Ayo kita biasakan diri untuk bersodakoh Agar kita bisa menikmati surganya Allah Amin Ayo teman-teman Bersodakoh dengan tepuk tangan ya Kita tegakkan ajaran Rasulullah Sodakoh Amal Bulia Bungu yang Bungu Sodakoh Kalian Banyak Manfaat Dari Sodakoh Nah bisa kita dapatkan Kebebas api neraka Yang berpampu kita Menjepang iski kita Selamat Dari Terima kasih Kebenaran dari yang kisah Mangan ketupat lawa fa'ni Menanggi lepat Please forgive me Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh